Pujudan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik sama-sama kita buka Alkitab kita. Yang terdapat di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, karena cuma hanya satu ayat. Kita akan bacanya secara bersama-sama. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Semua sudah dapat, katakan amin. Amin, belum semua, amin. Belum semua di belakang, amin. Ayo di belakang, semangat, semangat, semangat. Atau mau menyambut firman Tuhan harus punya gairah, punya semangat, ayo. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Puji Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, topik. Bukan materi komsel ya. Topik kotba beberapa menit. 45 menit, bahkan sampai 1 jam ya Pastor Ewin. Haleluya, puji Tuhan. Yaitu, sama-sama kita lihat, ada kalimat yang mengatakan benih ilahi. Jadi, puji Tuhan, judul kotba beberapa menit ke depan saya, yaitu benih ilahi. Jadi, saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan lebih lanjut, saya mau minta satu anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa di gereja ini. Amin. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa pastinya nanti, dia mau kasih kesaksian buat kita semua. Jadi, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih lanjut, kepada hambanya disilakan. Cece Prince, silakan. Ya, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Nah, itu baru anak muda, puji Tuhan. Ya, jadi, berdiri saya disini bukan karena gak disediakan kursi, tapi bukan juga basah-basih, tapi saya ingin bersaksi supranatural yang Tuhan kejakan buat saya secara pribadi. Ya, puji Tuhan. Jadi, for your information, saya ini pengusaha skincare dan produk saya itu, saya masukkan di freeze. Ya, swole and freeze. Nah, jadi, selasa kemarin itu, ada list untuk memasukkan di freeze. Untuk memasukkan di freeze. Nah, waktu itu, saya pas lihat pagi, oke, saya mau persiapkan apa aja yang mau dibawa ke freeze. Nah, waktu itu saya lihat produk saya, saya udah pisahin satu-satu persatu-satu skincare-nya. Waktu saya lihat tanggal expiranya itu, bulan 8 2022. bulan 8 ini ya, tahun ini. Jadi, saya langsung, oh Tuhan, ini gak bisa dimasukin ke freeze. Nah, kalau misalnya mau kasih dimasukkan di swolean itu, expiranya itu harus setahun atau dua tahun. Nah, karena itu saya lihat 2022 gak bisa. Saya langsung, terus, saya cek lagi semua-semua skincare yang saya punya, produk yang saya punya. Wah, ini semua ngacu nih 2022, semua gak bisa. Ini gak bisa dimasukin ke freeze. Jadi, saya langsung termenung. Tuhan, saya setiap kali ada masalah, persoalan yang datang ke pilihan saya, saya langsung introspeksi diri saya. Saya salah di mana, Tuhan? Tuhan, saya pertanyaan dalam hati, Tuhan Yesus, saya salah apa? Saya langsung introspeksi diri saya. Tuhan, saya bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, saya setiap kali mau melayani, setiap kali dibutuhkan, saya setia sama Tuhan. Saya jaga hidup saya bersih, hati saya bersih, Tuhan. Hidup saya bersih, saya bangun pagi, berdoa, bangun mesbah, menari, puji-pujian, baca firman Tuhan, sharing firman Tuhan, ikut teman-teman komsel. Semua saya lakukan, Tuhan. Saya jaga hidup saya, hati saya, pikiran saya, semua saya jaga, Tuhan. Apa yang salah dengan saya? Saya introspeksi diri, tapi saya melihat bahwa, tidak ada yang saya buat yang salah. Saya bilang, Tuhan, kalau memang hidup saya kurang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ingat orang tua saya. Bapa saya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Mama saya melanjutkan pelayanan itu. Kalau saya kurang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ingat kedua orang tua saya. Nah, saat itu langsung saya tenang, tapi saya mengucap syukur, Tuhan, terima kasih untuk masalah persoalan yang datang saat ini. Saya percaya kalau emang saya hidup benar, saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat saya ke depan. Atau saya mau naik level. Whatever itu, saya tahu Tuhan punya sesuatu yang besar buat saya. Nah, kemudian, akhirnya, karena gak bisa itu dibawa barang-barangnya, saya ambil keputusan untuk hubungi beberapa distributor teman saya. Gak bisa ke dealer atau pusat, karena emang antrinya panjang. Jadi, saya hubungi teman-teman, bahkan terakhir itu teman saya di Bali, teman baik saya, distributor Bali. Saya bilang, Kak, tolong dong aku mau ini masukin ke Fris, benar-benar butuh banget. Tolong ya yang 2023 kalau ada. Oh, ada Kak, nanti saya kirim ya, bawa langsung ke Shopee aja. Oke Kak, jadi saya udah siapin, semuanya udah keranjang, masuk ke keranjang, mau check out sorenya. Itu rencananya saya nanti latihan yud, hari selasa itu, pulangnya baru saya store tunai dulu, baru saya check out. gitu, 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 nah, waktu selesai, apa namanya, saya sudah selesai, masukin ke keranjang semuanya, saya mencap syukur, terima kasih Tuhan. Saya, akhirnya saya memutuskan, Tuhan, ini yang sisanya banyak banget, ini sekitar seribu sampai dua ribuan piece, hari itu. Jadi saya bilang, wah kalau kayak gitu, nanti saya kasih harga mirin aja, atau courting gitu, dan waktu itu saya minta tolong sama Ay Salmon, tolong ya bantuin saya, gitu, buat promosiin, saya lagi ada diskon atau promo gitu. Nah, tapi setelah itu, saya naik, karena itu barang banyak di lantai dua, saya naik, saya bilang, Tuhan, saya jalan mundur-mandir di depan barang, Tuhan, Tuhan, lihat saya saat ini, saya tahu meskipun saya tidak merasakan, saya tidak melihat Tuhan bekerja, tapi saya tahu Tuhan ada sama-sama dengan saya merasakan hal ini. Yes, jadi, saya berdoa Tuhan, bawa orang-orang dari mana saja yang saya tidak pernah kenal, yang saya tidak tahu Tuhan, Tuhan bawa mereka, kirim mereka buat saya, untuk menghabiskan semua ini, karena saya harus menghabiskan semuanya, banyak banget gitu. Jadi akhirnya, setelah saya berdoa, saya turun kembali ke lantai satu, melanjutkan aktivitas, jadi, saya langsung, oh ya saya mau hitung berapa nih, banyak harga pasnya berapa, PC saat itu, biar saya tahu, saya mau jualnya berapa gitu. Jadi waktu saya naik lagi ke lantai dua, saya hitung, hitung satu persatu varian, jadi saya pas buka dari satu varian, saya pas balik expire date-nya, saudara tahu, 2022 tadi, berubah, 2023. wow, saya langsung termenung Tuhan, yang saya doakan, saudara-saudara tahu, gini, yang saya doakan, yang kita semua doakan, menurut kita itu baik, tapi menurut Tuhan bukan, nah, ini yang mau aku tunjukkan loh, ke kamu, saya dari dulu selalu rindu Tuhan, saya melihat sangat banyak, hal-hal supernatural, muja supernatural, terjadi bagi kedua orang tua saya, Tuhan, saya juga mau, saya juga mau mengalaminya, dan lihat, nah, ini saya tunjukkan kepada kamu loh, dan saat itu, wow, saat itu, saya langsung menangis, saya terharu, saya terpesona dengan apa yang Tuhan buat saya saat itu, wow, Tuhan, saya, wah, kok bisa, ya dalam Tuhan bisa, hal supernatural itu, mungkin langsung saat itu, saya dapat remah dari Tuhan, nah, ini seperti terjadi, di pernikahan kanan, air berubah menjadi anggur, yang kedua, Maria, yang mengandung sebelum menikah, ya, yang ketiga, Tuhan ingatkan saya itu, tentang materi komsel kita, beberapa minggu yang lalu itu, tentang, Abraham dan Sarah, yang sudah tua, tapi punya anak, wow, mungkin orang-orang Sarah waktu itu tertawa ya, karena, itu hal mustahil, mungkin teman-teman di sini juga ada yang, beberapa yang, ini, cece ngapain nih, ngaur kali, ngomong apa di depan, tapi saya gak peduli, itu gak penting buat saya, buat saya, pesaksian yang saya sampaikan saat ini, dibutuhkan oleh orang-orang yang ada dalam hal kemustahilan, ya, saya mau katakan itu bisa, terjadi juga bagi teman-teman semua, amin, jadi saya sangat terharu, saya Tuhan, saya mencap syukur, berterima kasih, karena saya berdoa lain, tapi Tuhan, ini yang mau saya tunjukkan buat Anda, dan saya tahu, bahwa Anda membutuhkannya, Tuhan terima kasih banyak, karena Tuhan Yesus begitu baik, saya merasakan hal supernatural, dan saya bilang, ini bukan pertama kalinya, Tuhan langsung, Tuhan ingatkan saya, pertama kali saya mengalami hal supernatural, satu lagi pastor, pertama kali itu, saya mengalami hal supernatural itu, waktu ketika, saya mau ke ATM, jadi saya sudah cek di mbanking saya itu, oh, uang-nya sekian, saya mau ambil sekian, tinggal sekian, oke, soalnya saya pergi ke ATM, saya cek lagi tuh, saldo saya, saya cek, bertambah saudara, saudara tahu saya cek, mutasi, gak ada, mutasi, store tunai, atau tar, gak ada, store tunai, gak ada, jadi kalau misalnya kita, uangnya bertambah, itu kan, mutasinya ada, tapi disitu gak ada mutasi, catatan itu loh, catatan, gak ada tambahan sama sekali, jadi saya, wow Tuhan, jadi waktu, waktu kedua kalinya, saya merasakan itu, Tuhan ingatkan, saya lagi, pertama kali, saya sudah tunjukkan itu buat kamu, nah jadi, saya mau katakan buat teman-teman, terus nantikan hal-hal yang besar dari Tuhan, amin, itu hal-hal supernatural bagi saya secara pribadi, terima kasih semuanya, terima kasih cek, wuh, haleluya, terus nantikan hal-hal supernatural bersama dengan Tuhan, amin, wow luar biasa, saudara, itu yang saya mau katakan buat saudara malam hari ini, memang, waduh, tadi sebenarnya tidak ada, mau kasih cek itu kesaksian, tapi roh kudus ingatkan saya kasih dia kesaksian, kalau anda lahir dari Allah, yes, kalau anda lahir dari Allah, dan anda itu benih ilahi, saya percaya, anda akan menikmati, hal-hal di luar kemustahilan, yang tidak dinikmati oleh orang-orang, yang mungkin, tidak biasa saudara, tapi saya percaya, kalau anda itu benih kedasyatan, benih kehebatan, benih yang benar-benar, yang daripada Tuhan, yang Tuhan siapkan buat anda, saya percaya, anda juga mengalami hal yang sama, yang dialami oleh cece, yang percaya katakan amin, puji Tuhan, dan saya percaya, itu benih ilahi, benih kehebatan, jadi saudara, diciptakan itu benih kehebatan, benih kedasyatan, daripada Tuhan Allah buat kita semua, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan kita akan lanjut, Alkitab memberikan penjelasan tentang benih, di 1 Yohanes 3 tadi, ayatnya yang ke-9 saudara, yang adalah benih ilahi, nah benih ilahi itu adalah kesadaran Kristen, sekali lagi benih ilahi itu, dalam konteks Rasul Yohanes, lagi sementara berbicara, kepada orang-orang Kristen, pada zaman dulu, pada zaman di mana, pada zaman di mana Rasul Yohanes hidup, bahwa benih ilahi itu adalah kesadaran Kristen, seperti tadi kita bacakan, setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah, seperti tadi Cacai bilang, dia perkatakan kepada Tuhan, Tuhan saya orang benar, saya orang kudus Tuhan, dia perhitungkan semua, dia katakan dia ngomong semua kepada Tuhan, waktu dia ngomong itu kepada Tuhan, apa yang terjadi? di luar nalar, di luar mindset kehidupan manusia, dan itu Tuhan kerjakan buat kita semua, amin, karena kita adalah benih ilahi, amin, bukan benih kegagalan, bukan benih yang ditabur, atau benih yang dari iblis setar ojat, tapi kita benih ilahi, kalau kita adalah benih ilahi, maka saya percaya, ada hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, yang lebih lagi, yang lebih lagi, Tuhan akan kerjakan buat kita semua, yang percaya katakan amin, saudara benih ilahi tersebut, bermuatan, pengakuan percaya, dan pengenalan akan Kristus Yesus, lebih dekat, jadi Rasul Yohanes mau katakan kepada kita pada saat ini, bahwa benih ilahi tersebut, itu bermuatan kepada kita percaya akan Tuhan, bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan saja, tapi kita punya apa? pengenalan, pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman yang hebat, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, jadi pastikan saudara kalau anda itu benih ilahi, anda punya pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan, karena anda mengenal siapa itu Tuhan, yang percaya katakan amin, anda tahu bukan sekedar tahu, tapi iya, dia hadir dalam kehidupan saya, saya percaya dia, saya percaya mujizat pasti akan terjadi, saya percaya sesuatu hal-hal yang baru, yang akan saya nikmati, saya percaya nubuatan-nubuatan dikasih kepada saya, saya percaya apa saja, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, ketika kita percaya, maka kita itu disebut dengan benih ilahi, amin, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, benih ilahi adalah kesadaran Kristen, kesadaran inilah yang menimbulkan keberanian bagi orang percaya, mengaku akan dosa perbuatan orang percaya itu tersebut, betul kan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, anda lahir dari mana? memang, lahir dari rahim, ibu jasmani, tapi ketika anda lahir, anda besar, dan ketika, orang-orang terdekat dengan anda, mengajak anda, untuk datang bertemu dengan Yesus, yaitu melalui firmannya, disitu anda bertemu dengan Yesus, anda dikuasai oleh firman Tuhan, dan anda melakukan firman Tuhan dalam kehidupan anda, wow, saya percaya saudara, anda akan mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan, jadi kesadaran inilah yang menimbulkan kebenaran, atau keberanian bagi orang percaya untuk mengaku, kalau saya sudah terima Yesus, sebagai Tuhan Juru Selamat saya, saya sudah percaya Yesus, firman Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saya, sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa, yes, dengan berani, dengan luas, saya mengaku, ya Tuhan saya berdosa, hello, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yang percaya katakan amin, kalau kita orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti kita kehilangan hal-hal yang hebat, hal-hal yang sebenarnya Tuhan kasih buat kita, kita kehilangan itu karena dosa, ayo kemon, kita sudah tahu, firman Tuhan datang kepada kita, ayo akui, sebelum kita akui, berubah, baru ada pengakuan dosa, yang Tuhan kasih buat kita, melalui firman Tuhan, yang percaya katakan amin, jadi oleh kesadaran ini juga, orang percaya, menolak segala keinginan dosa, jadi saudara benih ilahi, artinya kesadaran Kristen, menolak perbuatan-perbuatan dosa, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, menolak hal-hal yang kotor, yang nazis, yang tua, yang datang kepada kita, ditolak itu, kita sudah tahu kebenaran, terus menerus untuk perbuatan dosa, tolak dalam kehidupan kita, supaya itu tidak datang, kesadaran ini sungguh menghendaki, agar terwujudnya, gendak Allah, nah Rasul Yohanes membuka pemikiran kita, bahwa kalau Allah adalah terang, dan di dalam dia, sama sekali tidak ada kegelapan, maka jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan di dalam dia, namun kita hidup dalam kegelapan, sama saja kita berdosa, kalau kita bilang bahwa Allah itu terang, bahkan oh iya saya hidup dalam terang, saya sudah melakukan semua, saya bisa melayani Tuhan di tempat ini, di mana saya bisa melayani, tapi saudara-saudara masih hidup dalam kegelapan, berarti saudara berdosa, bukan saja kepada orang-orang di sekitar, tapi juga berdosa, terkhususnya kepada Tuhan, kenapa? Karena saudara masih melayani, masih berbuat dosa, sudah dilepaskan, tapi sama saja, besoknya masih berbuat dosa, jadi Rasul Yohanes pada saat ini, membuka pemikiran kita, bahwa saudara, jadi kalau kita lahir dari Allah, kita itu benih, benih ilahi yang dikasih dari Allah, dari sorga, kepada kita, ayo, jangan berbuat dosa lagi, karena kita lahir dari Allah, hal-hal yang dasyat, keperkasaan Tuhan yang dari sorga itu turun, kepada kita ke bumi, maka saya percaya, hal-hal yang di luar dugaan kita, mustahil bagi manusia, untuk mengerjakan itu kepada kita, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah, karena kita adalah benih ilahi yang percaya katakan, amin. Jadi saudara, sudah lama saya ingat, kasus ini di kota Ambon, memang kalau mau dibilang orang, kalau berbuat dosa, dosa-dosa yang memang, apa namanya, modern ini memang benar-benar, bukan hal yang, apa namanya, kalau orang berbuat dosa pada zaman dulu, oke lah orang masih sembunyi-sembunyi saudara, tapi sekarang, orang buat dosa itu terang-terangan, betul ini zaman modern, ini zaman edan, dosa apa saja mereka buat, dan tiba-tiba saya ingat, ada satu peristiwa di kota Ambon, saya pernah temui juga, komunitas-komunitas ini, kelompok-kelompok ini, geng-geng ini di rumah makan, dan di rumah makan itu semuanya, komunitas ini, komunitas apa? Gay, lesbian dengan gay, gay lesbian, ada di, di apa namanya, rumah makan itu, dan saudara tahu, komunitas ini, sudah diakui, bahkan sudah dilindungi, oleh salah satu maaf, oleh salah satu pejabat, yang ada di kota Ambon, dia sangat terkenal, di kota Ambon, dosa ini bukan, bukan lagi dosa yang bilang, dosa yang, aduh, orang bisa takut, sayang, tidak, dosa ini, orang bilang, itu biasa-biasa, narkoba itu biasa, orang bilang, oh itu biasa, dosa itu biasa, narkoba itu, dosa itu biasa, apalagi, oh LGBT, oh itu biasa, tapi saya mau kasih tahu, buat kita, bagi kita itu, bagi kita itu biasa, tapi ingat, perbuatan-perbuatan itu, akan mendatangkan, malah petaka, buat kita, betul enggak saudara, ini bukan, menghakimi saudara, atau mengutuk saudara, tidak, saudara akan berjalan terus, dengan masalah, saudara akan tak tumbuh, dengan sesuatu, problem, atau persoalan-persoalan, yang saudara tidak bisa, jalan keluarnya seperti apa, tidak bisa tumbuh hal itu, karena apa, saudara dikuasai oleh dosa itu, jadi saudara dosa, apasah sudah semarak, bukan saja orang-orang di luar sana, di dalam gereja juga, orang melayani, orang berbuat dosa kok, melayani, tapi orang masih narkoba, minum mabuk, pulang dari tempat ini, orang masih, pergi kemana tuh, tempat nongkrong, bar-bar, masih minum mabuk, nanti mabuk, sudah mabuk, sempoyongan, dalam nama Yesus, subuh baru pulang ke rumah, setiap hari seperti begitu, hello, lalu selama ini, benih kebenaran firman Tuhan, yang ditaburkan kepada saya, dan saudara itu, kemanain, dikemanain sebenarnya, jadi sampai kapan, kita melakukan hal seperti itu, kalau Anda bilang, bahwa Anda itu orang Kristen, saya itu orang Kristen, saya hidup, takut Tuhan Allah, saya ada di gereja pertobatan, tepuk tangan, hadiratnya luar biasa, hadiratnya dasya, setiap hari kita menari, melompat, bergirang-girang, bertepuk tangan, sampai menangis menjadi-jadi, air ingus, air mata, air mulus, semua melilih, jadi satu, betul, tapi pulang, bikin lagi, betul tidak saudara, lebih baik, dingin-dingin, panas-panas, jangan kirong-kirong, suam-suam kuku, nanti Tuhan muntah, seperti yang Om Magembala bilang, saudara ingat, Anda itu diciptakan, dengan kehebatan Allah, kedasyatannya Allah, benih ilahi yang hebat, benih ilahi yang dasyat, benih ilahi yang penuh dengan kemenangan, ayo jangan lagi, ada di areal-areal itu, Anda berputar-berputar disitu, terus-menerus, sampai kapan, ke tangan-anggir kanan, sampai kapan Anda seperti itu, halo Tuhan, perhatikan kita dari surga, saya tidak serta-merta, mengangkimi surga pada saat ini, tidak, saya tidak tahu, aduh kenapa lagi, saya mau sampaikan hal ini, saya imankah, pengharapankah, kasihkah, sukacitakah, kenapa Tuhan, saya bicara tentang berkatkah, kenapa kita harus bicara ini lagi sih, berarti, katong ada di dalamnya, katakan katong ada di dalamnya, dan kita bilang segala macam dosa, katong semua sudah tahu dosa kok, cuma hanya katong, mau keluar dari situ, bagaimana caranya, tidak ada jalan lain saudara, paksa diri, makanya katong punya materi komsel, minggu kemarin, deklarasi firman Tuhan, itu amat sangat penting, karena saudara tahu, firman Tuhan dia punya kuasa, dapat mengubah seseorang, yang jahat menjadi baik, kalau katong sing deklarasi firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu masuk, telinga kiri keluar di telinga kanan, dan sebenarnya kan firman Tuhan masuk di telinga kiri, dan masuk juga di telinga kanan, betul, betul enggak, kan saya salah, jadi sebenarnya firman Tuhan masuk di, telinga kiri, masuk juga di, telinga kanan, supaya dia ada hasil, hasilnya yang katong bertumbuh, menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan Allah, karena kita mencari namanya kejahatan, tapi, yang lain tidak, tapi disini tidak ada saudara, disana sini banyak, disini tidak ada ketangga, sama pikiran disini tidak ada, tapi pada umumnya yang kita lihat, apa yang terjadi, orang dengar firman Tuhan, cuma masuk di apa, di telinga kiri, tapi keluar lagi di telinga kanan, semuanya sia, sia-sia, lebih baik, saudara seperti itu tinggal di rumah, tidur, nanti biasa pagi baru bangun, atau, jangan bangun-bangun lagi air, di air saja yang ada ya, puji Tuhan, katakan sama pikiran jangan bangun-bangun lagi, katakan sama pikiran jangan bangun-bangun lagi, jadi saudara, jika kita katakan bahwa, kita, beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa, dan kita tidak melakukan kebenaran, kita bersekutu komsel, ibadah raya, ibadah pemuda, dan segala macam ibadah-ibadah yang ada, di segala macam gereja yang ada di kota Ambon, sudah lakukan persekutuan kepada Tuhan, persekutuan apa saja, model apa saja, pendeta model apa saja, tapi kalau kehidupan kita tidak diubahkan, dan kita tidak mau, menerima, merespon firman Tuhan, semuanya sia-sia, jadi saudara, tidak ada jalan lain, kita tidak tahu, kita meninggal kapan, mati kapan, meninggal kapan, mati kapan, meninggal dunia kapan, besok, mungkin besok apa, Alan, Raffi, mungkin besok, kita tidak tahu, tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berbuat baik, berbuat benar dalam dunia ini, kalau belum, ayo, berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran, kalau Seng, percuma, katung melayani Tuhan Allah, sampai Raffi, luar biasa, loncat kirikan dan sebagainya, ini contoh, tapi Seng, Raffi aman, mantap, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, masuk sorga nak, sorga menantimu nak, sama semuanya sia-sia, katakan sia-sia saudara, tidak ada gunanya, jadi kalau saudara dikatakan, benih ilahi, saudara lahir dari Allah, ayo buktikan, buktikan bukan hanya, saudara dengar doang, tapi buktikan bahwa, kalau Anda itu orang Kristen, kesadaran Kristen, dalam kehidupan Anda, ayo buktikan, jangan buktikan kepada orang kiri kanan, tidak usah, buktikan saja kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan kita mau berubah, kapan? Sekarang, bukan besok, yang percaya katakan amin, jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita, betul saudara, kalau kita bilang, oh Bita yang berdosa mau, Bita yang berbuat kejahatan, dan lain sebagainya, hello, ayo, masing-masing kita koreksi diri, bukan bikin narkoba, minum mabuk, merokok, dan lain sebagainya, tapi ada dosa-dosa kecil, dalam hati yang kita buat, itu sama saja berdosa, mau dosa kecil, mau dosa besar, mau dosa sedang, sama saja, itu berdo, berdosa, kata orang Leti, jadi harus di apa? Dibereskan, Firman Tuhan mengatakan begini, di satu Yohanes, satu ayat yang ke sembilan, saya tahu semua, kita sudah tahu ayat ini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita, dari segala kejahatan kita, amin saudara, jadi benih ilahi seseorang yang lahir dari Allah, yang memiliki tingkat kesadaran, untuk akui setiap perbuatan dosa, yang dilakukan itu, kalau kita katakan bahwa kita benih ilahi, jujur rendah hati akui bahwa, iya Tuhan, saya ada di areal ini, saya masih suka marah, saya masih suka mencuri, malah pun uang, malah pun keping, saya masih pencuri, malah pun ayam misalnya, ayam baru beli kemarin, sudah tidak ada di kulkas, sampai yang pencuri, beta yang pencuri, beta pikasih, beta muntaman tambang, lalu katong, huru hara, huru hara, makan bersama dengan ayam itu, ayam bakar maksudnya bukan ayam hidup, ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan tidak berjalan dalam suatu kesalahan, yang membawa dalam kebinasaan, sudah pikir, ah saya baik-baik saja loh, tunggu saatnya, anda baik-baik saja, jadi kalau orang, kalau ada benih ilahi dalam kehidupannya, dia lahir dari Allah, saya percaya dia menghindari semua hal itu, dalam kehidupan dia, apa saja, oh dosa ini biasa kok, saya lakukan ini biasa kok, aduh saudara, belum tahu nanti, matangnya itu, saudara kita bisa menderita dengan dosa itu, yang percaya katakan amin, jadi saudara, ada satu wanita, di salah satu gereja pertobatan, dia bilang bahwa, dia bilang kepada, ada salah satu hamba Tuhan, dia katakan bahwa, kan dia tidak bicara dengan orang itu, di gereja pertobatan, setiap hari dengar firman Tuhan Allah, datang ke ibadah ini, datang ke pain ini, dia bilang gini saudara, saya tata sini, biarkan aja dia tidak ngomong dengan saya, saya juga tidak ngomong dengan dia, nanti, kalau dia ngomong, atau sapa saya, baru nanti saya juga sapa dia, biarkan aja, kalau dia tidak ngomong kepada saya, nanti saya juga tidak ngomong kepada dia, kalau pun nanti dia sapa saya duluan, baru saya sapa dia, oh tidak boleh begitu, kalau anda adalah benih ilahi, kalau anda adalah lahir dari Allah, diciptakan dasyat, dengan kehebatan yang luar biasa dari Tuhan Allah, anda yang memulai, anda yang memulai, perbiasakan dalam diri anda, untuk melakukan tiga hal, minta maaf, terima kasih, dan permisi, amin, perbiasakan sudah dalam kehidupan anda, untuk melakukan tiga hal, apa itu, minta maaf, permisi, dan terima kasih, kalau sudah tidak punya budaya ini, berarti saudara tidak lahir dari Allah, tapi saudara lahir dari mana, budaya minta maaf, susah sekali kak, budaya minta maaf susah ya, susah ya, ipal susah ya, budaya untuk minta maaf itu susah ya, bagi saya tidak kok, gampang aja, yang penting mulut ini terbuka saja, dan orang yang mudah untuk minta maaf, orang itu akan diberkati Tuhan luar biasa, Tuhan akan membawa dia untuk menikmati, keperkasan-keperkasan Allah dalam kehidupan orang itu, dan saya percaya orang yang mudah minta maaf, ada roh kudus dalam kehidupan dia, masih ingat, roh kudus apa, menginsafkan, menyatakan kesalahan kita, sebagai penasehat, sebagai apa, penolong kita, mengingatkan kita, halo, kamu yang duluan aja, jangan dia, wah itu luar biasa, itu kerendan hatinya luar biasa, amin, amin, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, katakan sampai kiri kanan, saudara jangan ngantuk, ini wanita ini di kerja pertobatan, saya percaya tidak ada di sini, amin, saudara semua aman-aman, saudara orangnya suka berdamai, katakan sampai kiri kanan, saya suka berdamai, puji Tuhan mudah-mudahan, jadi sudah terkasih di dalam Tuhan, prinsip hidup ini adalah prinsip hidup yang salah, yang saya katakan tadi, yang anak muda tadi itu, sebagai anak Allah yang lahir dari Allah yang dikatakan tadi, benih ilahi, karena Allah memiliki ciri kasih, yaitu kasih, bukan hanya sekedar lebar di gereja pertobatan, sekali lagi, karena Allah itu adalah kasih, kita bukan saja lebar di gereja pertobatan, saudara, tapi kata Tuhan harus tunjukkan apa, action, bukti, dengan apa, kita harus yang duluan, sampai kapan, jadi dengan karakter Allah adalah kasih, maka kita yang harus duluan, bukan orang itu yang tidak suka kita, walaupun saya biasa-biasa saja dengan orang itu, ya sudah lah, jadi budayakan untuk melakukan tiga hal ini, terima kasih Uzi, terima kasih, minta maaf dengan apa, permisi, dan saya percaya, hidup kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan Allah, saudara, bukan saja itu, ada satu kisah lagi, kisah ini, sudah lama, tapi tiba-tiba waktu saya bikin kotba ini, saya ingat, ada satu ibu, dia mungkin, dia tidak suka, kayaknya, kepada orang ini, saudara, dia mau jabat tangan, saya minta satu orang, datang ke depan boleh, dia mau jabat tangan, dengan, jadi ibu ini, tidak suka dengan wanita ini, jadi wanita ini, siapa duluan, shalom ibu, puji Tuhan, selamat ini, lalu, dia datang kepada ibu itu, lalu, mau pegang tangan, mau kasih selamat, oke boleh, maju ke depan satu orang, ayo yang berani, saya berani, ayo cepat, cepat, Raffi, Raffi, eh, ita, ita, itang, come, 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 quickly, jadi, bikin muka, bikin muka, bikin muka, bikin muka, bikin muka, bikin muka, bikin muka tegang, itang, bikin muka tegang, shalom, jadi, waktu pegang tangan, langsung, tampak, shalom, mama, shalom, jadi, saudara, waktu, waktu ibu itu, waktu ibu itu, pegang tangan dengan wanita itu, langsung, dia bikin begini, serius, langsung dia pergi, oh Tuhan, apa yang terjadi, terima kasih, ita, haleluya, saudara, apa jadinya, saudara, saya harap tidak ada disini ya, kalau saudara lahir dari Allah, saudara benih ilai, tidak ada seperti begitu, amin, saudara, saudara punya teman, itu dengan kasih, amin, saya mengasih saudara, saya mengasih anda, walaupun itu mantan pacar, mengasih dia saja, walaupun dia punya cewek itu, sudah banyak menyakiti anda, sudah tidak apa-apa, biarkan saja, nanti ada yang, yang satu, yang paling terbaik, yang Tuhan mau kasih buat anda, mati satu, tumbuh seribu, jadi tenang saja, wanita, wanita, pria-pria, sapa dia dengan ramah, sapa dia dengan kasih, karena anda lahir dari benih ilahi, anda lahir dari apa, lahir dari Allah, anda tidak apa, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allah, seperti itu, itu sebenarnya, hanya contoh kasus, dosa yang cuman simpel, saudara, tapi ini umum, dilakukan banyak orang, betul atau salah, ya betul, orang pikir, ah biasa, hello saudara, hati-hati, karena dia sudah berhubungan dengan hati, hati-hati dengan hati anda, karena hal itu sudah berhubungan dengan hati, kalau sudah berhubungan dengan hati, maka, apa yang terjadi, penderitaan, bisa datang, dalam kehidupan katong, sakit penyakit, kenapa, karena katong simpan kebencian, kanker, segala macam kanker, kanker rahim, kanker payudara, segala macam kanker, kanker, itu datang, dalam katong punya kehidupan, karena, tidak mau mengampuni, saya pernah dengar, Bapak Gembala bilang begini, salah satu dosa, yang sering, sering dilakukan, umum dilakukan di gereja, yaitu, dosa susah, untuk mengampuni, saya pernah dengar, beliau punya kotbah seperti itu, dosa susah, untuk mengampuni, orang-orang yang bersalah kepada kita, puji Tuhan, kalau disini tidak ada, amin, katakan di samping kiri kanan, tidak ada disini, jadi saudara, itu hal-hal yang benar-benar, itu tidak, tidak sangat mengenakan, nah saudara dikasihi, oleh Tuhan, dari mana kita berasal, akan menentukan kita menjadi, orang yang seperti apa, betul, gambar yang siapa lahir dari kebenaran, atau lahir dari Allah, dia berbuat kebenaran, amin, menilahi adat dalam dia, sehingga dia tidak berbuat dosa lagi, nah perkataan tidak berbuat dosa lagi, tidak berarti bahwa orang yang lahir dari Allah, tidak bisa berbuat dosa, melainkan tidak bisa terus-menerus berbuat dosa, artinya bahwa, berbuat dosa bukanlah kebiasaan, atau kecenderungan orang yang lahir dari Allah, artinya gini, dosa itu menjadi kebiasaan kita, setiap hari kita berbuat dosa, tapi bukan berarti setiap hari kita berbuat dosa, dan dosa itu menjadi kebiasaan, untuk kita lakukan terus-menerus, harus diapa, harus dihancurkan, harus dimusnahkan, harus diapa, harus ditengkin dalam kehidupan kita, masakan saudara, kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Allah, kita sudah percaya Tuhan, kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan jurus selamat pribadi kita, tapi dosa masih menguasai kita, terus-menerus lagi, hari ini berbuat dosa, besok berbuat dosa, lusa berbuat dosa, terus-menerus, Tuhan benci dengan hal itu, makanya Tuhan bilang, kamu bukan lahir dari benih ilahi, tapi kamu adalah benih kejahatan, karena apakah kamu melakukan hal-hal yang jangan, yang tidak disenangi oleh Tuhan Allah, dosa menaklukkan kita, bukan kita yang menaklukkan dosa, diikat, dikuasai, didasarkan oleh dosa, waduh, diperbudak, karena apa, ia mengikuti iblis yang berbuat dosa dari mulanya, sudah masih ingat kisah, kain, membunuh Habel, saya percaya, itu dorongan dari iblis, dia mau, dia mau menuruti, suara dari iblis, untuk membunuh kain, maaf, untuk membunuh Habel, dia dikuasai oleh iblis, dia tidak lahir dari benih ilahi, dengan hal seperti itu, dengan model seperti itu, next yang berikut, saudara-saudara Yusuf, membenci, merancangkan pembunuhan, bahkan apalagi, dicebloskan ke dalam sumur, dicebloskan ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur, tidak jujur, saya tahu, perbuatan-perbuatan, saudara Yusuf, itu dari rancangan-rancangan, yang apa, bisikan iblis kepada mereka, perbuatan dosa, yang sangat jahat, yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, Absalom, membunuh Amnon, karena sudah memperkosa Itamar, ia berasal dari si jahat, iblis, menaklukan ia, Absalom, sebenarnya, dia bisa kasih pengampunan, kepada Amnon, Absalom ini, tapi karena itu dia, dosa, tidak mau mengampuni, masuk dalam kehidupan, Amnon, maaf, Amnon saudara, maaf, Absalom, maka dia membunuh, yang namanya Amnon, jadi saudara, benih ilahi, merupakan gambaran Yesus, karakter Yesus, dalam diri seseorang, yang percaya katakan amin, sekali lagi, benih ilahi, merupakan gambaran Yesus, karakter Yesus, dalam diri seseorang, orang Kristen, yang menyadari bahwa, di dalam dirinya, ada benih ilahi, akan senantiasa hidup, dalam kasih, karena, Bapak adalah kasih, kalau ada karakter ilahi, kalau kita kategorikan, diri kita sebagai, orang Kristen, ada kesadaran Kristen, dalam kehidupan kita, bahwa kita sadar, bahwa benih ilahi, akan senantiasa hidup, dalam kasih, wow, karena Bapak adalah kasih, amin, itu benih ilahi, dalam kehidupan kita, kalau kita bilang, kategorikan bahwa, kita anak Allah, kita orang Kristen, kita percaya Tuhan, ada karakter kasih, seperti Bapak, oleh sebab itu, orang yang lahir dari Bapak, pasti, mewarisi, sifat-sifat Allah, katakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Bapaknya, betul, kalau kita DNA-nya Allah, berarti, karakter-karakter dari Allah, kalau kita benih ilahi, berarti, karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah, itu ada dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, yang percaya katakan amin, ya, berbelas kasihan dengan orang, mudah memberkati, suka apa, suka berdoa, tidak egois, mudah mengampuni, bersemangat, rendah hati, dan sabar, itu karakteristik, sifat-sifat karakteristik, Allah dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, orang benar, yang percaya katakan amin, ya saudara, karena kita kan lahir dari mana, dari Allah, benih dari Allah, lahir dari Allah, sadar, kita sadar, kesadaran Kristen, kalau saya lahir dari Allah, berarti, apa yang Bapak lakukan, saya lakukan, Allah itu adalah Allah yang kudus, berarti, kalau Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah mengenaki kita, supaya kita juga hidup apa, kudus, karena apa, kita adalah benih ilahi, benih yang hidup dengan kekudusan, wow, yang percaya katakan amin, luar biasa Tuhan kita, ada tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, itu karakteristik, dari kehidupan Allah, kemudian ia menjadikan kasih, sebagai gaya hidup sehari-hari, lifestyle, yang bukan sekedar kata-kata, melainkan dimulai dari apa, hati yang menyadari, bahwa kita mengasihi, karena Bapak lebih dulu mengasihi kita, ada bukan saja, sekedar kita simpati dengan orang itu, tapi kita empati, punya belas kasihan tinggi, kalau orang kudus sudah taruh di hati, bahwa aduh, ini orang ini perlu dibantu, ditolong, saya sudah berapa kali begitu, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, iya, ada Bapak satu, Ibu belum ada, oh iya, jadi saudara yang dikasih beberapa kali, Tuhan kasih kepekaan itu, untuk menolong orang-orang yang memang dong, butuh ditolong, harus punya karakter itu, tolong orang bukan orang-orang yang cuma sekedar sama-sama dengan kita, kalau Anda dikategorikan benih ilahi-lahi dari Allah, oh ini kan sudah biasa ditolong, hello, ada orang-orang yang lain yang butuh ditolong, jangan dia terus, dia terus, dia terus, yang percaya katakan amin, kalau hari ini Anton sudah ditolong, besok Anton tidak usah ditolong lagi, supaya apa dia terus berharap kepada Tuhan Yesus, bukan berharap kepada manusia yang menolong dia terus-menerus, nanti dia tidak percaya kepada Allah, yang percaya katakan amin, ya, jadi kalau hari ini Anton ditolong, lalu besok Gloria ditolong, besoknya lagi Rio ditolong, besoknya siapa lagi, Alan ditolong, besoknya siapa lagi, Yongki ditolong, eh Yongki, Bapak Gembala punya nama, kalau saya salah, oh tiba-tiba, siapa lagi, Penina ditolong, siapa lagi, Yaakobus ditolong, jadi orangnya berbeda-berbeda, jangan orang-orang itu terus, saudara, kalau Anda punya karakter kasih, seperti Bapak adalah kasih, itu benih ilahi, yang berasal dari sorga, punya belas kasihan, mudah mengampuni, sabar, untuk menghadapi segala masalah persoalan, kalau Anda itu berasal dari Allah, sabar saja, nanti masalah-masalah itu, Tuhan akan tolong kita, untuk memberikan jalan keluar, solution bagi kita, yang percaya katakan, amin, jadi kalau Bapak, mengekspresikan kasih, kepada kita, kita juga harus mengekspresikan kasih, kepada sesama, loh, itu benih ilahi, kalau Anda tidak ada, karakter kasih dalam kehidupan Anda, Anda benih dari mana, setan dan roh jahat, tidak ada di sini, semuanya aman-aman, kita akan melihat, beberapa karakteristik, karakteristik, benih ilahi yang pertama, berakar dan bertumbuh, karakteristik, benih ilahi, orang-orang yang lahir, dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, ada di dalam dia, bisa bertumbuh, dan menghasilkan sesuatu, sesuai dengan yang diharapkan, yang pertama, berakar dan bertumbuh, kolose 2, ayat yang pertama, ayat yang ke-6, sampai yang ke-7, kamu telah menerima, krisis Yesus, Tuhan kita, karena itu, hendaklah hidupmu, tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar, dalam dia, dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah, teguh dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah, hatimu melimpa dengan syukur, next yang berikut, 1 Petrus 2, yang pertama, sampai yang ketiga, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu musliah, dan segala macam, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, dan jadikan, sama seperti bayi, yang baru lahir, yang selalu ingin air, akan air susu yang murni, dan yang rohani, supaya olehnya, kamu bertumbuh, dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar, telah mengecap kebaikan Tuhan, oke, maaf, kebaikan Tuhan, tidak ada seorang pun, yang dapat berakar, dan bertumbuh, saudara, di dalam Tuhan, sebelum, dia menerima Yesus Tuhan, sebagai Tuhan, dan jurus selamat pribadinya, nah, karena untuk berakar, bertumbuh, mencapai kedewasan rohani, dan setiap orang harus menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan, dan jurus selamat pribadinya, nah, hal ini merupakan pintu masuk, ke dalam, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada jalan lain, kalau mau berakar, mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus apa, sebelumnya dia menerima Yesus, sebagai Tuhan, dan jurus selamat pribadinya, firman Tuhan bilang, karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, untuk tetap hidup di dalam Kristus, maka kita harus berakar di dalam dia, saudara, itu sebabnya, sekali di dalam Tuhan Yesus, kita harus semakin berakar kuat di dalam dia, jangan lari dari Tuhan, hendaklah kita berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, dan bertambah teguh di dalam iman, yang telah diajarkan kepada kita, berakar berarti, firman Tuhan yang kita dengar itu, tertancap sampai di dalam, apapun yang datang kepada kita, tidak akan pernah goyah, berakar seperti pohon kan, akarnya tancap ke dalam, mau badai sekalipun, mau gelombang, mau gempa sekalipun, tetap dia punya, pohon itu tidak akan pernah rubuh, karena dia punya akar, tertancap sampai di dalam, nah kita orang Kristen seperti itu, karakteristik benih ilahi, itu harus ada dalam kehidupan kita, yaitu harus bertumbuh, dan berakar, berakar, dan bertumbuh, tidak bisa, tidak, kita tunjukkan bukti-bukti, perbuatan-perbuatan, atau tindakan-tindakan kita, yang real, yang nyata, kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kalau hari ini tidak, puji Tuhan, besok pasti berubah, kalau besok tidak, puji Tuhan, besoknya pasti berubah, tunjukkan saudara, kalau kita itu berakar, dan bertumbuh dalam Tuhan, untuk tetap dalam Kristus, maka kita harus berakar dalam dia, jadi, tugas ke gembala, tugas hamba-hamba Tuhan, tugas gembala komsel, memperlengkapi, mengajar, mendidik, apalagi, memperbaiki kelakuan, apalagi, menyatakan kesalahan, seperti firman Tuhan katakan, itu tugas gembala, tugas hamba Tuhan, bahkan juga, pemimpin komsel, dengan tujuan, supaya katung berubah, mau berakar, mau bertumbuh, atau mau kerdil terus, kan tidak, saudara tahu, manusia kate, manusia, manusia terpendek di dunia, kerdil, mau jadi seperti begitu, tidak, tidak, tidak ada asupan gisi, tidak ada makanan yang bergisi, karena apa, kita, kita terus menolak, kebenaran itu, masuk dalam kehidupan kita, artinya masuk, tapi tidak melakukan, apa yang Tuhan perintahkan, buat kita, untuk kita lakukan, yang percaya, katakan amin, dengan firman Tuhan, sebagai makanan rohani, tetapi pertumbuhan rohani, adalah tanggung jawab, masing-masing orang, secara pribadi dengan Tuhan, kita sudah memperlengkapi, amba Tuhan, sudah kasih asupan, kita sudah memberikan, ajaran kepada, saudara-saudara, nah sekarang, pertumbuhan itu, masing-masing kita, pilihan kita, ketika firman Tuhan datang, mau seperti ini, sudah sudah, firman Tuhan datang, mau seperti ini saja kah, atau mau berubah, itu bertumbuh, itu urusan kita, dengan Tuhan Allah, mau bertumbuh atau tidak, itu urusan kita, dengan Tuhan Allah, tapi yang memberikan pertumbuhan, pemimpin-pemimpin rohani, memperlengkapi, mempersenjatai, katakan dengan firman Tuhan, yang disampaikan kepada kita, maka itu pilihan kepada kita, mau bertumbuh, atau mau seperti begini saja, kalau kita bertumbuh, berarti kita berubah, bukan sekedar kita berubah, tapi kita dipercayakan, untuk melayani Allah, yang hidup dalam kehidupan kita, yang percaya, katakan amin, Alkitab mengajarkan kita, untuk selalu, melihat hal-hal yang besar, dalam kehidupan kita, artinya kalau kita berakar, kita bertumbuh dalam Tuhan, berarti kita melimpa dengan syukur, supaya berkat semakin dilimpahkan oleh Tuhan, bagi kita, pertama-tama berkat rohani, kemudian berkat jasmani, akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sebaliknya, kalau ada sifat persungutan, dalam kehidupan kita, berarti kita tidak bertumbuh, dan berakar, karena masih apa, masih punya keinginan-keinginan daging, yang masuk dalam kehidupan kita, berakar di dalam Kristus, berarti kita apa, berakar di dalam kasihnya, amin saudara, jadi berakar, di dalam Kristus, berarti kita berakar di dalam kasihnya, angin badai seringkali, akan menguji, apakah akar sebuah pohon, itu kuat, kokoh, atau sebaliknya rapuh, atau roboh, tergantung, kedalaman akar tersebut, tapi kalau puji Tuhan, akarnya tertancap ke dalam, saya percaya, akar itu tetap kokoh, akar memberikan pohon, akar memberikan pohon kekuatan, menjadikan kokoh, untuk tegar berdiri, jadi stabil, dia tidak pernah goya, mau datang masalah, persoalan apapun, dia tetap stabil, karena apa, firman Tuhan yang membuat dia kuat, firman Tuhan yang membuat dia kokoh, firman Tuhan yang selalu, di deklarasikan setiap hari, membuat dia semakin hari, semakin kuat berdiri, nah itu orang-orang yang berakar dalam Tuhan, mau masalah apapun yang terjadi, tetap datang ibadah, tetap datang bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, apapun yang terjadi, beta tetap cinta Tuhan, itu orang-orang yang berakar, bertumbuh dalam Tuhan, mau masalah dengan siapapun, tetap Tuhan yang beta andalkan, tetap Tuhan yang beta prioritaskan, bagiku Tuhan sudah cukup, tidak ada yang lain, itu orang-orang yang berakar, bertumbuh dalam Tuhan, punya masalah apapun, tetap stabil, berdiri kokoh, tetap melayani Tuhan, mukanya tidak berwarna seperti pepaya masa, tidak, dia tetap stabil, dia tetap stabil saudara, tidak ditaklukkan oleh masalah apapun, dia tetap stay, malahan dia tetap bergairah, melayani Tuhan, berkeluar-keluar dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan baca firman Tuhan, bergairah, itu orang-orang yang berakar, bertumbuh dalam Tuhan, apakah kita sudah menjadi orang seperti begitu, ketika masalah datang, kita lembek, kita tidak mau datang ibadah kepada Tuhan, ataukah ketika masalah itu datang, kita tetap stay, apapun yang terjadi, beta tetap melayani Tuhan Allah, ingat masalah proses, yang dari Tuhan Allah, saya percaya saudara, ada banyak orang-orang, anak-anak muda di tempat ini, mereka kadang-kadang stress dengan masalah kuliah, masalah sekolah, biaya-biaya kuliah, biaya-biaya sekolah, apalagi yang orang tuanya jauh di kampung, bahkan dia sendiri, saya di sini, di Ambon, dia kos-kosan, aduh, puji Tuhan, kalau dia bayar kos-kosan itu tepat waktu, tapi kalau dia bayar kos-kosan itu, kadang-kadang mama kos sudah tagi, ya mimah, uang kos, oh Tuhan, uang kos lagi Tuhan Yesus, di tolong beta jua ini, belum ada uang dan lain sebagainya, puji Tuhan saudara, makanya, respon itu sangat menentukan, kestabilan kehidupan Anda, apakah Anda mau tetap bertahan di tengah badai, ataukah Anda mau lari dari masalah, respon Anda terhadap firman Tuhan itu, sangat menentukan, yang percaya, katakan amin, Anda akan terus berakar dan bertumpu, ketika Anda meresponi, firman Tuhan yang datang dalam kehidupan Anda, apakah Anda tetap, stabil, tidak robo, tidak, di apa, ombang ambingkan oleh arus pencobaan, ataukah Anda tetap berdiri, itu tergantung dari kehidupan Anda, amin, dengan siapa Anda bergaul, itu menentukan siapa Anda, Anda bergaul dengan orang-orang lebih dari pemenang, Anda akan menjadi orang penuh dengan kemenangan, tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang sadiki, oleng ke sana, oleng ke mari, sadiki, masalah ini datang, masalah itu datang, saya mau datang ibadah, saya mau salai, mari saya buat taman betas, sudah pimana, katong pindah sepa, mari kamu pindah lagi, katong pindah sepa, bikin apa di situ, katong, katong, apa namanya, katong bikin apa saja di situ, katong bersenang-senang di situ, jam ibadah, hello, tinggalkan teman-teman seperti begini, jangan mau ada seperti mereka, katong bergaul dengan orang pemalas pergi ibadah, lah bagaimana, berakar bertumbuh, bergaul dengan orang pemalas pergi ibadah, kalau katong bergaul dengan orang pemalas pergi beribadah, kita percaya katong akan jadi pemalas pergi beribadah, tinggalkan mereka semua itu, katakan tinggalkan, yang percaya katakan amin, nah seperti itu sudah dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan mau, supaya kita berakar, bukan saya berakar, tapi bertumbuh, supaya kita menghasilkan buah-buah pertobatan, untuk kerajaan sorga, yang percaya katakan amin, jadi habis berakar, bertumbuh, yang kedua, yang terakhir, habis berakar, bertumbuh, apa yang terjadi, menghasilkan buah pertobatan, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini, menghasilkan buah pertobatan, kalau sudah berakar, bertumbuh, berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh firman Tuhan, kalau Anda merespon firman Tuhan dengan benar, maka saya percaya Anda menghasilkan buah-buah pertobatan, artinya Anda akan menjadi saksi buat banyak orang, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, Anda menjadi saksi, karena buah-buah pertobatan itu ada dalam kehidupan Anda, yang tadinya Anda suka mencuri, yang tadinya Anda suka memaki, sumpah serapa, penipu pembong tidak jujur, apa saja saudara, sekarang sudah tidak, karena sudah menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah keselamatan yang berasal dari Tuhan, yang percaya katakan amin, jika kita tidak mengalami proses untuk berakar dan bertumbuh, maka pasti kita akan mati secara rohani, betul, katakan mati secara rohani, itu sebabnya untuk berakar dan bertumbuh, kita harus ada di dalam komunitas rohani, katakan komunitas rohani, wow, mau berakar, mau bertumbuh, menghasilkan buah, kita harus ada dalam komunitas rohani, hidup kita harus ditanam di tanah yang baik dan subur, makanya dekat dengan orang-orang yang subur, subur uangnya, subur dompetnya, subur pekerjaannya, subur rambutnya, subur segala macam, subur, mengembang ke kiri, ke kanan, bukan ke atas, ke kiri, ke kanan, subur semuanya, subur, bergaul dengan orang-orang begitu, jasmani subur, rohani juga subur, puji Tuhan, perutnya subur, rambutnya subur, semuanya serba, subur, bergaulah dekat dengan orang-orang seperti itu, yang percaya katakan, amin, cari komunitas seperti itu, mencari komunitas seperti itu, supaya Anda bergairah, jangan cari komunitas, yang loyo-loyo, waktu sonto langsung loyo, cari komunitas yang bergairah, bersemangat, antusias, bersuka cita, jangan cari komunitas, saudara tahu, yang apa, dia muka sama dengan papa yang masa 50 hari, muka yang cantik lagi, baru bikin muka brod, sayang, disini tidak, semuanya cantik-cantik disini, amin, saudara, cari komunitas yang bergairah, cari komunitas yang bersuka cita, bersemangat, memuji menyembah Tuhan, komunitas yang suka berdoa, Anda cari komunitas, yang pamahas berdoa, Anda akan jadi seperti begitu, cari komunitas yang tidak suka baca firman Tuhan, Anda akan jadi seperti begitu, amin, dengan siapa Anda bergaul, itu menentukan siapa Anda, yang percaya katakan, amin, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau, supaya kita menghasilkan buah-buah pertobatan, dalam kehidupan kita, yaitu yang penting kita lihat, komunitas-komunitas kita yang benar, komunitas-komunitas kita yang membangun, maka kehidupan kita akan menikmati, hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan, itu salah satu benih ilahi, bukan saja yang berakar bertumbuh, tapi kita juga menghasilkan buah-buah pertobatan, ada jiwa-jiwa, bukan saja kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan, dan juru selamat, selesai itu, kita jadi saksi, banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan oleh Tuhan Allah, yang percaya katakan, amin, seperti kita punya matahari komis, minggu kemarin, eh minggu ini, minggu ini, harus memakai apa, atau menggunakan apa, kasut kerelaan, untuk mau berjalan memberitakan injil, bukan saja menunjukkan buah-buah pertobatan, saudara, tapi juga menunjukkan apa, kasih belas kasihan kepada jiwa-jiwa, yang ada di luar sana, ditanamkan di dalam diri kita, saudara, supaya kerelaan untuk bersaksi, dan memberitakan injil kepada orang lain, supaya apa, mereka juga mengenali Yesus sebagai Tuhan, dan juru selamat pribadi kita, wow, kita akan memberikan apa, memberikan injil, damai, sejahtera, kepada orang-orang di luar sana, karena mereka juga butuh diselamatkan, jadi saudara, jika kita tidak mengalami proses, untuk berakar dan bertumbuh, maka pasti kita akan mati, secara rohani, itu sebabnya, untuk berakar dan bertumbuh, kita harus ada di dalam komunitas rohani, komunitas yang dimana, orang suka jari jiwa, ayo kita ada disitu, orang yang suka banyak cari jiwa, dekat dengan dia, supaya kita juga tertransfer, roh suka cari jiwa, wow, katakan keren, saudara Lukas 4, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, dikatakan begini, terakhir, roh Tuhan ada pada aku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kamu berbaik, kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku, untuk memeritakan pembebasan, kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan, untuk membebaskan, orang-orang yang tertinggas, untuk memeritakan tahun drama, Tuhan telah datang, wah luar biasa saudara, yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat, tanamkan, bahwa saya ini lahir dari Allah, kalau saya lahir dari Allah, bahwa saya adalah benih ilahi, kalau saya adalah benih ilahi, maka saya percaya, keperkasan-keperkasan Allah, Tuhan kasih buat saya, bukan saya, saya berakar bertumbuh, tapi saya juga menghasilkan, buah-buah pertobatan, bukan saya buah-buah pertobatan, saya hasilkan, tapi saya juga menghasilkan, jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah, wow, amin, saudara, kesimpulan yang terakhir, karakteristik benih ilahi, karakteristik orang-orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada dalam dia, bisa bertumbuh, dan menghasilkan sesuatu, sesuai dengan yang diharapkan, yang pertama, berakar dalam Kristus, berarti tetap dalam Kristus, itu sebabnya, sekali dalam Tuhan Yesus, kita harus semakin berakar kuat di dalam Tuhan, jangan lari dari Tuhan, katakan jangan lari dari Tuhan, tetap berakar, tetap kokoh, berdiri teguh, Anda ada di gereja mana, tetap ada di situ, kalaupun rencana Tuhan kendak untuk Anda keluar, dalam rencana Tuhan, dalam kendak Tuhan, kalau tidak, tetap stay di situ, stabil di situ, untuk menghadapi proses sekalipun, tetap kokoh berdiri, saudara, proses dari Tuhan, ingat, proses dari Tuhan, membawa kita naik ke puncak gunung yang tinggi, ingat kalau sudah sampai di puncak, harus tahu siapa diri kita, kita harus lihat, diri kita ini kecil, dan dia itu besar, amin, kalau sudah ada di puncak, kalau sudah ada di gunung, di atas sana, kita harus tahu siapa diri kita, kita ini kecil, dan dia itu besar dalam hidup kita, bertumbuh, ini adalah proses, dimana Tuhan sedang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, amin, wow, jadi apapun proses yang kita alami, harus tetap melangkah, karena Tuhan sedang mengubahkan, atau memperbarui hidup kita, dari kemuliaan, dari kemuliaan, sampai kemuliaan yang semakin besar, meskipun dalam proses kita mengalami ujian-ujian iman, kita harus tetap setia, memiliki pengabdian yang sungguh kepada Tuhan, menghasilkan buah, buah-buah pertobatan, adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dengan dosa, menjadi manusia yang baru, yang semakin hari semakin disempurnakan, menjadi serupa dengan Kristus, semakin karakter, kerajaan Allah, Kingdom of God, itu menjadi bagi dalam kehidupan kita, setelah kita menghasilkan buah-buah pertobatan, sekarang kita menghasilkan jiwa-jiwa bagi Kristus, demi kepentingan kerajaan Allah, amin, siapa bertelinga anda kelahi yang mendengar, setiap firman Tuhan, bukan saja yang mendengar, tapi dia juga melakukan firman Tuhan, itu dalam kehidupannya, dari hari lepas hari, yang percaya katakan, amin, puji nama Tuhan, terima kasih. Terima kasih.